Ganti teman, ganti rejeki Nah itu Ganti teman, ganti rejeki Ganti teman, ganti rejeki Kalau yang pertama yang diganti mindsetnya Yang kedua, ganti teman mainnya Ganti teman ngobrolnya sehari-hari Rezekinya insya Allah ganti Mas Dodi Alhamdulillah nih Sorry jadi mengganggu Waktunya Mas Dodi Mas Dodi yang Lagi sibuk banget nih Masya Allah Di Jambi Mp-mp Jambi enak juga loh Mas Ya Mp-mpnya paling bang, dijualnya di Jambi Nah jadi Apa nih Mas Dodi lagi Di Jambi Alhamdulillah terima kasih atas waktu Dan ilmunya Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan Bersama-sama dari Mas Dodi Mas Dodi teman-teman semua adalah pakar branding Pratisi branding Alhamdulillah Saya banyak juga terbantu dengan Mas Dodi Salah satunya adalah E-course yang saya dapatkan dari Mas Dodi Itu benar-benar banget Top chair itu Itu benar-benar berpengaruh banget Untuk brand yang Untuk brand saya ya gitu ya Ada beberapa brand yang saya miliki Dan saya sudah coba untuk aplikasikan di brand saya Nah teman-teman bukan promosi Tapi memang kelihatan promosi Jadi teman-teman semua Silahkan Kalau mau meningkatkan value brandnya Silahkan Itu Kalau menurut saya cukup lengkap Ya bagaimana kita bisa mengetahui yang namanya Brand blueprint Terus brand equity Bagaimana mendelivery dengan cara yang baik Bagaimana nanti sampai hal yang teknis Sampai bikin konten Biar tidak Apa namanya Salah Konten gitu ya Konteksnya Tidak salah gitu Itu bisa didapatkan di Ilmu brandingnya E-course Mas Dodi Itu didapatkan di mana Mas Dodi ya Nanti di IG saya aja Bang Masuk ke IG Ya Di profil saya Insya Allah Oke siap Mas Dodi kita langsung aja nih Mas Karena nanti Mungkin akan ada pertanyaan Terus nanti juga Waktunya Isya ya Ini kodolos Saya juga lagi di perjalanan Menuju ke rumah Mas Dodi juga lagi di Jambi Jadi Secara waktu itu memang Mungkin lebih fleksibel Mas Dodinya Karena kamu udah dijama ya Mas ya Iya betul Saya dijama Situasinya Oke siap Mas Dodi silahkan Ganti tiga hal ini Kalau mau naik omset Apa itu Mas Silahkan Mas Dodi Oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi gini Bang Tema ini Sebetulnya muncul Karena kan saya itu buka Mentoring one on one Yang gratisan itu Yang dimana saya mewakafkan waktu Setiap hari Senin Untuk membantu teman-teman Yang ingin Mengkonsultasikan brand dan bisnisnya Secara one on one Satu persatu Saya bedah kasusnya dan lain-lain Nah Dari situ Ini udah berjalan selama 26 angkatan Satu angkatan kira-kira antara 15 sampai 30 orang Dan itu saya bedah satu persatu One on one beneran Tapi secara grup ya Satu Nah Dari situ ternyata Yang lebih dominan masalahnya adalah Di tiga hal non teknis Kalau di hal Tentang teknis Itu cara branding gimana Cara Menemukan blueprint gimana Itu banyak sumber Di ekor saya pun ada Tentang hal itu Tetapi ternyata setelah saya turun ke UKM secara langsung Ternyata Saya petakan ternyata yang bermasalah Bukan sering kali ya Sering kali bukan hal-hal teknis Bukan tentang how to Tetapi Sesuatu yang non teknis Nah Apa ini non teknis Maka saya ambil tema lah Hari ini Yang sebetulnya ini jarang saya bicarakan Ketika saya live Ketika saya bikin Zoom Saya jarang membahas tentang hal ini Saya membahas ini paling sering ya Pada waktu Mentoring one on one itu aja Tenang hal-hal non teknis Tapi Karena Ini Hostnya spesial Yaitu Masya Allah Main Cinta Fitri Yang Masya Allah Yang Luar biasa Maka saya buat tema yang luar biasa Malam hari ini Asli loh mas Itu Kayak jaman dirimu masih Unyu-unyu juga mas Nonton di tempat Tapi Sorry Mohon maaf nih bang ya Maaf-maaf aja Saya gak pernah nonton sinetron bang Aduh Kecuali Cinta Fitri dong Oh iya Kecuali Cinta Fitri Yaudah deh Yaudah deh Yaudah Nah Apa hal-hal non teknis ini Yang seringkali Padahal ini dibutuhkan Ketika orang ingin scale up Orang ingin naik kelas Dalam bisnisnya Hal-hal yang seringkali Berhubungan dengan Dengan non teknis Bukan hal-hal teknis Sebetulnya Apa aja itu Saya rangkum ada tiga bagian besar Yang kalau ini diganti Non teknis ini Insya Allah hasilnya Bisnis kita akan terakselerasi Hal-hal apa aja itu Tiga hal ini Dan ini berdasarkan Based on experience saya Gimana cara saya Merintis bisnis ini Gimana cara saya Membesarkan NEMA Waktu tahun 2016 Ke 2017 Itu ada lompatan besar Disitu Ada Yang tadinya NEMA Anggap aja Omsetnya X rupiah Setiap tahun Tau-tau lompat di tahun 2017 Itu bisa sampai 20 X 20 kalinya Nah Ini hal-hal non teknis Bahkan bukan Bukan hal-hal teknis Yang Yang terjadi di tahun 2016 Ke 2017 Terjadinya quantum leap Atau akselerasi yang cukup Besar pada waktu itu Nah Apa aja hal non teknis ini Yang pertama Non teknis ini adalah Ganti mindsetnya Nah ini yang pertama diganti Adalah ganti mindsetnya Mindset apa Mindset bertumbuh Apa itu Yang tadinya mindsetnya Fixed mindset Diganti growth mindset Apa itu fixed mindset Dan apa itu growth mindset Saya akan sedikit jelaskan Saya waktu itu Saya masih ingat Sekitar tahun 2008 Ya tahun 2008 Maaf Tahun 2007 2008 Ada salah satu Saudara saya Yang buka Optik Di pasar Johar Saya masih ingat sekali Buka optik Pasar Johar Kemudian Kita sempat diskusi Ngobrol Dan Beliau mengatakan Kira-kira kalimatnya Rezeki itu dari Allah Ngapain kita Pakai marketing Dan lain-lain Rezeki itu semua Dari Allah Kalau sudah takdirnya Emang segini Omsetnya X rupiah Yaudah Mau diapain lagi Itu sudah takdir Diterima Syukurin Kemudian saya Balik tanya Dari mana Kamu tahu takdirmu Cuma kapasita Omsetmu segitu Padahal Kamu sudah tahu Lohul Mahfud Bahwa ke depan Kamu tidak akan bisa Dapat omset Lebih besar lagi Emangnya Emangnya Yang nentuin takdir Nah Ketika Seseorang Memiliki Sebuah belief system Ketika seorang Memiliki Mindsetnya Dimana Loh Kok Saya tidak perlu Ikhtiar Karena semuanya Sudah dijamin Sama Allah Maka dia Tidak akan berikhtiar Maka dia akan belajar Tidak akan Bertumbuh Dan lain-lain Nah Yang pertama Yang perlu Difahami adalah Ganti mindsetnya Ganti cara pandangnya Terhadap bisnis ini Ganti cara pandangnya Terhadap mimpi-mimpinya Kemarin saya sempat tuh Kemarin bikin tulisan kan Di IG story saya Saya cari Foto lama saya Sama Pemain Cinta Fitri Yang ngetap itu Saya cari-cari Foto lama saya Tahun 2015 Ini Tahun 2015 Saya sempat foto nih Sama pemain Cinta Fitri Pada waktu itu Pemain Cinta Fitri ini Tidak tahu siapa saya Paling Paling kayak orang-orang Kamu minta foto Gitu aja lah Saya kira Dilayangnya Senyum Saya kira Yang Fans-fans rahsia saya Gitu mas Saya kira Oh gitu ya Ketemunya di Resepsi saudaramu ya mas Ya resepsi saudara saya Sepupu saya Itu Ada artis yang terkenal Datang dari Jakarta Sebagai MC nya Nebeng Tenar lah Saya lah Disitulah Saya pansos lah Pada waktu itu Nah Tapi waktu itu dalam Ini serius nih Ini beneran nih Pada waktu saya foto itu Saya bilang Ini Saudara saya ini Bisa datengin Bang Wisnu Karena Ada resource Untuk datengin Bang Wisnu Sedangkan saya Andai kata nanti Anak saya Atau misalnya Adik saya yang mau nikah Dan lain-lain Kayaknya saya kalau datengin Bang Wisnu Kayaknya resource saya Tidak gini deh Kayaknya saya bakal Pokoknya saya Kena sama Bang Wisnu Sama Tengku Wisnu ini Sama aktor yang terkenal Artis yang Keren Ini Dengan sesuai Dengan kompetensi saya Saya ingin Saya ingin kenal dengan cara seperti itu Dan Kodarullah tahun 2019 Itu benar-benar terjadi Mulai kita DM-DM-an Kemudian meeting pertama Tahun 2020 awal Kalau nggak salah ya 2020 awal itu di Plaza Senayan Sebelum pandemi ya Di Plaza Senayan itu Sensi mas Di Sensi Oh Sensi ya Oh iya Di Senayan City Nah disitu Oke Satu mimpi saya terwujud Dimulai dari mana Dimulai dari impian Bisa jadi Kalau kita tidak pernah punya mimpi Kita tidak pernah punya pemikiran Bahwa kita bisa melampaui Hal-hal yang Bagi kita mustahil Bagi kita tidak mungkin Ya kita nggak akan bisa Meraih ini semua Dengan takdir Allah tentunya Tapi pertanyaannya adalah Gini Pada saat kita mengatakan Kayaknya itu Nggak mungkin dah Itu bisa tercapai Kayaknya itu terlalu mustahil Buat saya Oh situasi saya Seperti ini Nah itu kan Seakan-akan berkata Kayaknya Sama aja Kita sedang mengatakan Sepertinya Allah tidak mungkin Mentakdirkan itu Untuk saya Nah itu kan Jadi keimanannya Ditanyakan Berarti kita meragukan Kekuasaan Allah Berarti kita meragukan Kemampuan Allah Untuk mentakdirkan Segala macam hal Yang masih mungkin terjadi Padahal kalau kita Mengacak kepada Quran Surat At-Talak ya Bahwa Apabila orang Apabila seorang bertakwa Maka akan dibukakan Rezeki dari arah Yang tidak disangka-sangka Arah yang tidak disangka-sangka Ini kan kadang-kadang Seringkali Rezekinya tidak terfikirkan sebelumnya Jalannya tidak terfikirkan sebelumnya Contoh kasus lain lagi ya Saya cerita Tentang mimpi-mimpi saya ini Tahun 2016 Yang sempat saya ceritakan tadi Quantum leap itu terjadi Tahun 2016 Saya raker Dengan Tiga orang tim saya Karena waktu itu Yang masih bertahan Tiga orang Tinggal tiga orang aja Karena pada waktu sebelumnya Kita hijrah Dari Agensi yang menangani Semua kategori Termasuk perbankan Dan itu adalah Perbankan ini adalah 90% klien saya itu Didominasi oleh perbankan BPR pada waktu itu Nah kemudian saya hijrah Memutuskan untuk Tidak lagi menerima Klien-klien yang bertentangan Dengan syariat Islam Itu omset langsung turun drastis Pastinya Karena 90% Omset saya selama ini Datang dari Industri-industri Seperti itu Kemudian Tim saya juga Tinggal tiga Sedikit Kemudian waktu tahun 2016 Kita raker bersama-sama Saya cuma modal nekat aja Dan modal Bismillah Pokoknya tahun 2016 Ini kita harus Go nasional Pokoknya kita mau Go nasional Caranya ya Kita udah menyiapkan Cara-cara Mau pake SEO Mau pake Facebook HK Mau pake apa-apa Segala cara Kita tetap Sudah siapkan planningnya Tapi takdir Allah Berbeda Tahun 2016 Saya bener-bener Go nasional Tapi takdirnya berbeda Tidak lewat jalan Yang seperti yang saya rencanakan Tapi Takdirnya kita Alhamdulillah Saya bener-bener Go nasional Tapi tidak lewat jalan Yang saya Apa namanya Tidak lewat jalan Sesuai yang saya rencanakan Kembali lagi Kepada Atolok ayat 2 sampai 3 tadi Dari arah yang tidak Disangka-sangka Apa itu jalan Tahun 2016 Ceritanya Tahun 2016 itu Saya ikut Kelasnya Pak Ebi Kemudian Saya presentasi Di depan Karena setiap peserta Yang bisa bikin Presentasi satu persatu Saya presentasi Di depan Pada saat Saya presentasi Di depan Kemudian Setelah saya presentasi Pak Ebi menyampaikan Waktu itu Belum kenal Sama Pak Ebi Baru kenalnya Baru taunya Sebatas saya Adalah peserta workshopnya Kemudian Pak Ebi Menyampaikan Barusan saya dibisikin Sama Bu Duwita Istrinya Pak Ebi Bahwa Nanti Kedepan Kalau saya Kita ada projek Kita akan ganding Mas Dodi Karena Mas Dodi Berkompeten di bidang ini Nah Mulai dari itulah Masya Allah Takdir Allah Luar biasa Lewat jalan Dari Pak Subiak Saya bisa menjadi Gunasional Nah Sesuai dengan Mimpi saya Tapi tidak lewat jalan Yang saya rencanakan Lewat jalan yang berbeda Tapi kan yang penting Goalnya nyampe Yang penting Keimpian saya terwujud Nah Itu yang saya bilang tadi Ganti mindsetnya Ganti cara berpikirnya Masih ada Satu juta semiliar Kemungkinan Gimana kita mencapai Mimpi-mimpi besar kita Kalau kita mau Saya mau cerita tentang Mimpi-mimpi saya Nanti terlalu banyak Tapi intinya adalah Yang pertama Kalau mau besar Pondasi awalnya Adalah ganti mindsetnya Ganti cara berpikirnya Yang tadinya Kayak gak mungkin Bisa begini Kayak gak bisa tumbuh Saya gak punya modal Saya Lahir dari keluarga Yang tidak punya pengalaman Basic business Saya lahir di kota Yang kecil Gak ada internet Bisakah Apakah mungkin Saya bisa tumbuh besar Itu adalah Stigma-stigma Dimana itu membatasi Cara Pikiran kita sendiri Seakan-akan tadi Karena kayaknya Wah gak mungkin Mentakdirkan saya Jadi lebih besar Dengan Kondisi yang ada Saat ini Itu yang pertama tuh bang Ganti mindsetnya Ganti mindsetnya ya Ganti mindset Ganti cara berpikirnya Nah Yang kedua Adalah Ganti teman Ganti rejeki Nah itu Ganti teman Ganti rejeki Ganti teman Ganti rejeki Kalau yang pertama Yang diganti mindsetnya Yang kedua Ganti teman mainnya Ganti teman ngobrolnya Sehari-hari Rezekinya insya Allah ganti Seperti yang disabdakan Rasulullah S.A.W Apabila bergaul Kepada penjual minyak wangi Maka akan kena bau wanginya Apabila Bergaul kepada pandai besi Maka minimal akan terkena Bau asapnya Itu benar-benar Dalam konteks apapun Itu Berlaku Dalam konteks apapun Itu benar-benar terjadi Nah Saya masih ingat Tahun 2017 Awal-awal Saya mendirikan bisnis Kedua saya Percetakan Derajat selisius itu Saya diajak Sama Paman saya Om saya Posisi saya kan Semarang Diajak sama om Yuk ikut seminar Yuk ke Jakarta Bayarnya waktu itu 700 ribu Untuk satu hari Dan bagi saya Angka itu Sangat Mual banget Apalagi Suruh dengerin Orang ngomong Masa seminar Bayar sih 700 ribu Sehari lagi Nggak dapat makan lagi Dan itu pun Belum tiket ke Jakarta Nah Kemudian Dari situlah Di Seminar itu Saya masih ingat Yang ngisi adalah Pak Tung Desemua Ringin DDW Beliau Mengatakan Seperti ini Coba kamu tuliskan Lima orang Yang paling Sering kamu temui Setiap hari Siapa Tulis aja namanya Si A Si B Si C Si D Si E Kemudian tuliskan Pendapatan mereka Masing-masing Si A pendapatannya Berapa Si B pendapatan Berapa C berapa D berapa E berapa Oke Kalau sudah semua Jumlahkan Kemudian bagi Lima Jumlahkan semua pendapatannya Bagi lima Kalau teman saya Mahasiswa Belum ada pendapatan Gimana Tulis aja nol Oke Tulis nol Berarti Total pendapatan Kemudian dibagi Dengan angka lima Keluarlah Rata-rata Dari Pendapatan Mereka berlima Apa yang terjadi Pak Tidio mengatakan Kira-kira begini Kira-kira pendapatan Bulananmu Ya sudah Kira-kira Tidak jauh-jauh Dari angka Rata-rata Lima pendapatan Lima orang Yang sering kamu temui Setiap harinya Oh iya kok cocok ya Wah Berarti caranya Kalau saya mau Naikin omset saya Saya mau naikin Bisnis saya Saya mau mengakselerasi Bisnis saya Berarti yang harus Saya lakukan adalah Mengganti lima orang ini Supaya Keilmuan saya Networking saya Menjadi berbeda Nah itulah Yang kemudian Saya benar-benar ganti Dengan cara apa Saya mengganti Teman-teman saya Saya berusaha Untuk bergaul Untuk Berjejaring Untuk membangun network Dengan orang-orang Yang di atas saya Secara skill Secara pendapatan Secara experience Secara pengalaman Saya ingin Dekat dengan Orang-orang yang di atas saya Supaya apa Supaya saya bisa Mendapatkan ilmunya Supaya saya Mendapatkan jaringannya Supaya saya bisa Mendapatkan Insightnya Supaya saya bisa Mendapatkan inti Sari pelajaran-pelajaran Bisnisnya Yang tidak bisa Didapatkan Di bangku kuliah Tidak bisa Didapatkan di workshop Tidak bisa Didapatkan di Youtube Dan lain-lain Insight yang Berdasarkan Experience Berdasarkan Story-nya Dari Pebisnis-pebisnis ini Kemudian muncul Pertanyaan Gimana caranya Orang yang jauh Di atas saya Mau bergaul Kepada saya Yang pebisnis baru Nah disitu Pentingnya Komunitas Ketika kita Hadir Ketika kita Masuk ke dalam Komunitas Sebuah komunitas Maka sesama Teman-teman Kesamaan Sesama komunitas Ini yang menguat Value-nya yang menguat Sehingga Disitu tidak Terjadi perbedaan Mana bisnis besar Dan bisnis kecil Yang terjadi adalah Kita sudah satu keluarga Di komunitas yang sama Maka mulai Saat itu Saya mencari Komunitas Pengusaha Yang bisa Saya belajar Dan juga Salah satunya Jalan saya Untuk Mengakses Teman-teman Mengakses Jaringan Yang jauh lebih besar Daripada saya Adalah Melalui Workshop Dan seminar Terutama Workshop-workshop Yang nilainya mahal Kalau workshop-workshop Yang nilainya mahal Kan otomatik Yang memiliki Kemampuan bayar Plus minus Ya Orang-orang Yang jauh lebih besar Daripada saya Karena mereka Bisa membayar Workshop yang cukup mahal Dan disitulah Saya Oke Saya akan mulai Terbuka lah Mindset saya Saya akan bayar Workshop Walaupun mahal Yang penting Saya dapat jaringannya Seringkali Kadang-kadang Ilmunya Kita tidak dapatkan Walaupun sedikit Mungkin ada Tetapi Yang paling penting Adalah Saya bisa Mengakses Jaringan Yang jauh lebih besar Disitulah Saya bisa Bersilaturahmi Saya bisa Belajar Saya bisa Mengenal Dengan Orang-orang Yang jauh lebih besar Kasusnya Misalnya Saya dengan Pak B Yang sebelumnya Saya ceritakan Itu dari Workshop Kemudian Kenal dengan Pak Budi Isman Saya juga Ikut Workshop Saya kenal dengan Coach Fahmi Saya dari Workshop Saya kenal dengan Coach Armala Dan saat ini Saya dibantu Mentoring oleh Coach Armala Mulainya juga Dari Workshop Nah Kita bisa Manfaatkan itu Untuk mendapatkan Akses Ke jaringan Yang jauh lebih besar Seperti yang disabdakan Rasulullah Juga Bahwa Silaturahmi Itu Pembuka Bintu Rezeki Maka Kalau yang hari ini Masih kesulitan Untuk mengaplikasikan Ilmu bisnis Udah lah Banyak-banyakin Silaturahmi Banyak-banyakin Silaturahmi Disitu Ada Pelajaran-pelajaran Kehidupan Yang Life Benar Asli Sudah Dipraktekan Oleh Para Praktisi Dipraktisi